Dan Pemirsa bagaimana suasana di Arab Saudi, Pasca Badai di sana ada rekan kami Abdul Syukur yang berada di Arafa Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia, Abdul Syukur. Selamat siang Nisa dan selamat pagi waktu Arab Saudi. Selamat pagi. Syukur sejauh ini bagaimana kondisi di sana Pasca Gempa yang terjadi, maksud kami Pasca Badai yang terjadi kemarin? Iya Nisa, Pasca Badai yang terjadi kemarin sore, suasana di Arab saat ini sudah berlangsung, sudah kondusif kembali. Jemaah yang awalnya sempat panik kemarin, kini sudah mulai tenang, tidak ada lagi kepanikan seperti yang kemarin-kemarin. Dan mereka sekarang bersiap-siap akan melakukan prosesi wukup. Prosesi wukup akan dimulai pukul 11. Al-Hajj akan datang dan khotib yang akan menyampaikan khutbahnya yaitu Katib Surya PBNU Yahya Holil Sakub dan semuanya juga nanti akan melaksanakan wukup di sini. Dan persiapan jemaah sekarang mereka bersiap, ada yang melaksanakan sholat dua, ada juga sarapan saat ini, belum mendapatkan jatah makan mereka sarapan sekarang. Dan semuanya tengah bersiap untuk melaksanakan prosesi puncak haji yaitu wukup di Arafa. Nisa. Oke, syukur. Wukup di Arafa ini adalah puncak dari ibadah haji. Bagaimana kesehatan kebanyakan dari jamaah Indonesia? Apakah siap untuk melaksanakan wukup di Arafa? Ya, secara umum semua jemaah, 90 persen jemaah siap melaksanakan wukup hari ini dan mereka telah bersiap-siap sejak pagi. Dan sejak pagi tadi juga ada kuliah-kuliah subuh di masing-masing makhluk untuk mengingat kembali kandingnya wukup. Namun ada sekitar 128 jemaah haji Indonesia yang terpaksa disafari wukupkan karena sakit dan mereka semuanya sudah berada di sini. Berang surasa ada juga yang berada di sini sekitar dua jam. Kemudian akan kembalikan lagi ke rumah sakit karena syarat untuk wukup sudah tercukupi dan jemaah yang sakit dikawal terus oleh petugas haji dan mereka terus diberikan pengobatan. Bila memang kondisi membaik, tidak mungkin mereka akan melaksanakan wukup secara penuh di Misa. Baik terima kasih Abdul Syukur melaporkan dari Arab Saudi. Selamat beribadah Abdul Syukur. Terima kasih.